Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah Allah berikan banyak nikmat kepada kita kesehatan, keselamatan betapa banyak saudara kita hari ini harus dirawat di ruang ICU harus diisolasi harus dikemoterapi harus cuci darah harus pasang ring bahkan banyak yang harus diantar ke liang kubur karena hari ini adalah hari terakhirnya di dunia untuk itu marilah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin salam dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya kita semua dari alam yang jahiliah dimana ketika itu orang diperjual belikan diperbudak anak perempuan dikubur hidup-hidup mabuk, zina, judi berantem, berkelahi, berperang Rasulullah SAW tidak pernah membangun istana dari emas tidak pernah membangun menara yang tinggi seperti Taj Mahal tapi cahayanya sampai ke serang ini sampai ke anjer ini karena apa? karena ahlaknya yang mulia untuk itu marilah kita berselawat kepada Rasulullah SAW yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Nur Fikri Boarding School saya sudah pernah, sudah lama dengar nama ini selama ini baru sampai di pantai juga, belum sampai ke dalam ternyata jauh juga ke dalam 9 kilo, lumayan ya luar biasa di tengah berbukitan, di gunung ya Alhamdulillah sinyal disini bagus ya aman kalau enggak pasti banyak yang enggak betah Alhamdulillah senang sekali hari ini pimpinan kita mengangkat seminar Samawa mengangkat tema tentang seminar Samawa pertanyaannya ada apa? apakah karyawan disini tidak Samawa? ditambah subtopiknya konflik keluarga Masya Allah apakah banyak yang berantem? disini yang belum menikah? coba tunjukkan yang belum menikah oh ada ya ternyata banyak yang sudah menikah ya jadi saya infokan kepada yang belum menikah semoga setelah acara ini enggak takut menikah karena yang saya ceritakan kasus-kasus tadi moderator sudah menjelaskan Pak Iqbal seorang konselor psikolog keluarga saya punya rumah konseling rumah konseling setiap hari saya menerima orang mau cerai semalam pun saya mendengarkan orang mau cerai konfliknya aneh-aneh ada yang gara-gara masakan istri saya enggak bisa masak Ustaz istri enggak bisa masak jangan dimarahin ikur kursus memasak tapi Ustaz suami saya enggak bisa bicara ngomongnya au-au enggak jelas ikurkan kursus berbicara Ustaz istri saya enggak bisa nyuci ini nyari istri itu nyari pembantu sih nah banyak sekali orang salah paham ketika berkeluarga banyak suami-suami ini ingin diperlakukan seperti raja boleh enggak makan disuapin mandi dimandiin boleh sepatu dipakaikan tapi setelah diperlakukan raja dia tidak memperlakukan istrinya seperti ratu malah istrinya diperlakukan seperti asisten rumah tangga mana air wah pokoknya pengennya minumnya disuapin makan pengen disulangin tetapi nafkahnya terbatas begitu istri protes abis kenapa nafkahnya kurang? nusus keluar ayat-ayat tidak boleh melawan suami seolah-olah suami tidak pernah salah pasal pertama suami tidak pernah salah pasal kedua kembali ke pasal pertama jadi banyak ibu-ibu ini teraniaya di rumah ustad ini gantian bu ya tenang tenang saya hajar ibu bapak-bapak dulu nih nanti kita tempel yang mulut-mulut nanti gantian banyak ibu-ibu ini teraniaya capek bangun pagi dia masya Allah apalagi kemarin waktu bulan ramadhan ibu-ibu dapat hadiah enggak bu? sudah bangun pagi buka sahur masih sahur hari Senin dia udah mikir hari Selasa menunya apa ya saking memikirkan tapi adakah para suami memberi hadiah mengucapkan terima kasih ya sayang sudah sebulan penuh memberi menyiapkan sahur menyiapkan buka puasa ada bu? enggak ada la ilaha illallah kata suaminya enggak ada talimat ustad dari pimpinan lah masa mau ngajak istri honeymoon di pantai aja nunggu taklimat jadi diantara kita ini banyak karena sering nunggu taklimat dikit-dikit kenapa enggak memandikan suami? enggak ada taklimat ya ustad besok-besok pimpinan membuat naklimat saling memandikan antara istri dan suami nah Bapak Ibu sekalian tampilkan ya ini next slide-nya menjemahkan konflik rumah tangga saya udah nghasilkan tiga buku bahkan empat buku tentang rumah tangga ini ceritanya kisah-kisah seru lah yang berantem-berantem yang ngambak kemarin ada suami istri yang datang ke saya gara-gara si istrinya si ibu mertuanya tinggal di rumah bertahun-tahun ibu istrinya sering ngomel sering marah-marah istri gak betah gimana ngatasinnya? Bapak Ibu yang tinggal di pondok mungkin aman ya tidak terganggu dengan mertua ya mertua mau datang jauh gak disana deh akhirnya ke anak yang lain next nah ini buku terbaru ada di mobil saya gak bawa judulnya Psikologi Konflik jadi konflik ini tidak ada orang di dunia ini yang gak punya masalah betul gak? ada yang gak punya masalah banyak yang punya masalah memang sih dari wajah-wajahnya sih ya penuh masalah masalah itu ibarat ini air saya masukin satu sendok garam apakah airnya asin? tapi sendok-sendok garam saya lempar ke Danotoba apakah Danotobanya asin? kenapa? karena wadahnya luas begitu juga dalam hidup ini tidak ada masalah yang besar yang ada hanya hati dan pikiran kita yang sempit cepat tangan dong bersemangat tidak ada gaji yang kecil hanya keinginan kita yang besar gaji kalau dinaikin berapa aja pasti aja kurang jadi kalau ingin kaya gaji naik keinginan berkurang gak punya keinginan ya kayak mayat jalan tenang dingin oke next ini tolong apa namanya operator standby jangan terlalu terlena menikah itu impian ya semua orang menambahkan ya para ahwat ya ingin dilamar wah pokoknya dihalalin pokoknya macam-macam tetapi banyak diantara kita itu tidak melakukan crosscheck ini mohon maaf yang belum menikah saya kasih tau nih sebelum menikah buka mata lebar-lebar buka telinga lebar-lebar cari tau siapa sebenarnya cek temennya crosscheck bentuk tim tim cyber profiling sosial medianya tim mengecek pekerjaannya tim mengecek keluarganya buka telinga lebar-lebar buka mata lebar-lebar cari tau dia setelah menikah gimana ustaz biar bahagia tutup mata rapat-rapat tutup telinga rapat-rapat terima dia apa adanya jadi kalau ada pasangan yang berantem udah nikah berpuluh tahun itu karena dia belum mau berdamai dengan segala kelemahan pasangannya tapi kan ustaz suami saya ngorok udah nikmati sebagai musik tapi ustaz istri saya ngomel-ngomel istri ngomel itu jangan dimarahin dipeluk dicium digendong digelitikin jadi istri ngomel jangan dimarahin tapi dikecup insyaallah ngomelnya berhenti kita terkadang ternyata berdasarkan riset yang membuat rumah tangga itu selalu berantem tau gak apa harga diri saya paling susah itu ngadapin yang satu alumni ITB satu alumni UI berantem gak ada pusing kepala dua-dua membawa jas almamater tapi yang satu alumni alia pesantren salam ya kan suruh istri langsung peluk-pelukan astagfirullah jadi semakin banyak gelar peluang Bapak Ibu berantem semakin sering benar gak benar gak apalagi yang dulu waktu kecilnya sering ranking wow ranking 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 yang enak itu punya suami itu adalah orang yang apa namanya murah senyum di beras habis itu enak banget murah senyum yang paling parahnya udah lah gak punya duit marah-marah terus nah rumah tangga ini sebenarnya impian kita dulu kita nangis-nangis ya Allah cari aku jodoh ya Allah begitu dapat jodoh berantem nah ini gimana sih karena sesungguhnya manusia itu namanya personality kepribadian personal nah dikata topeng setiap orang itu pakai topeng disini oh bersih-bersih harum-harum di rumah ancur lembur semua ini itu namanya personality ada seorang istri nangis ke saya telepon ustad tolong saya ustad kenapa bu kalau ada liko upah di rumah ustad masya Allah suami saya lembut sayang ambilkan air begitu upah bu berhabis saya dimaki-maki ini ini ternyata banyak yang berperberian ganda split personality pokoknya begitu ada tamu langsung apa kabar bapak begitu tamu pergi apa langsung marah-marah pertanyaannya kenapa kita marah-marah ada yang tahu gak kenapa suka marah-marah saya tanya istri saya saya suka marah gak dek pernah dulu waktu S3 waktu ngambil S3 ngerjain disertasi sering marah-marah karena stres semenjak itu berarti saya udah 15 tahun gak pernah marah lagi kenapa karena tidak ada beban lagi ternyata orang marah salah satunya adalah karena tekanan jadi para ustad pimpinan jangan sering menekan-nekan nanti berantem di rumah semangat-mangat kayaknya kata pimpinan saya juga ditekan ustad jadi lingkaran setan marah itu itu adalah akibat tekanan mudir dimarahin sama yayasan mudir memarahin pimpinan bawahnya bawahnya memarahin guru guru memarahin murid murid berantem sama temannya udah lingkaran begitu terus jadi sebenarnya tidak pernah dalam hadis Rasulullah mengajarkan marah ada gak apa yang kita hadirkan pada anak TK tapi apakah ibu masih marah-marah apalagi memasaki masa-masa menstruasi marah-marahnya luar biasa makanya bapak-bapak kalau ibu-ibu marah-marah jangan langsung marah cek dulu tanggal berapa oh iya lagi betul bulan bapak lagi pergi healing aja ke pantai mancing karena ternyata apa marah ini terjadi akibat ketidaknyamanan ataupun karakter makanya bagi yang belum nikah cek dulu tanya sekarang anak-anak milenial 6 bulan cerai setahun cerai kenapa? karena mereka tidak tahan banting kita kenapa kuat? makanya ada satu hari orang Medan jadi pimpinan kantor anak buahnya bilang anak milenial pak hari minggu yuk kita nikah sepeda pak apa? sepeda? bagi dia sepeda itu adalah trauma kemiskinan sementara bagi anak milenial sepeda itu adalah hiburan kenapa? orang yang pernah kena hujan badai dia akan tidak pernah takut dengan hujan rinting-rinting tapi yang terjadi karena kita kecil itu tidak pernah dimarahin dimanja-manja terus dibelai-belai terus begitu dapat suami yang berbeda kita ngambeng itu yang terjadi pada generasi milenial sekarang maka disebut dengan generasi strawberry kan strawberry itu tapi begitu dipencet hancur next apa yang kami hadapi sekarang tentang konflik rumah tangga ini pertama selingkuh kenapa layangan itu putus? kenapa? karena ada lawan ya kan? ada orang ketiga apa lagi? angin kencang apa lagi? karena ternyata benangnya pakai benang kancing baju yang wajar lepas coba benangnya pakai tali tambang gak mungkin ya jadi layangan itu lepas putus bukan hanya karena anginnya kencang tapi karena benang yang kita gunakan lemah sebuah kapal yang ditambat di lautan kenapa mudah terhempas ombak? bukan hanya karena ombaknya besar tapi pertanyaannya ditambat dengan apa kapal itu? kalau hanya tali plastiknya putus jadi membangun rumah tangga ini ibarat kita membangun jembatan kalau setiap pagi kita menghina merendahkan menyindir menyudurkan memarahi memukul apalagi merepet mengomel pasangan kita itu ibarat jembatan setiap hari cabut tiang lagi lepas murnya lagi cabut murnya lagi lepas lepas hanya angin kecil putus tapi kalau setiap pagi kita menghina memuji mengapresiasi pasangan kita memeluk mencium memberi semangat itu ibarat tambah tiang lagi tambah mur lagi tambah mur lagi sekuat apapun banjir yang datang tidak akan putus jadi pertanyaannya apakah setiap pagi kita membangun jembatan atau menentukan jembatan di rumah kita? nyindir enak ya bangun pagi-pagi udah beres semua suami lagi tidur nah itu sama dengan mencabut murnya satu karena sebesungguhnya sindiran hujatan marah tidak merubah seseorang kenapa banyak orang berantem? karena satu berusaha merubah bener gak bu? kok kamu gak berubah kata suaminya dalam hati istrinya kamu juga gak mau sama karena kita sudah puluhan tahun terbentuk susah berubah saya orang Minang lahir di Medan gayanya BTL batak tebak langsung saya gak suka saya kebetulan ketua sekolah tinggi ekonomi sebagai rektor ya saya gunakan pola kepemimpinan dimana saya dilahirkan dibentuk ada pun berubah dikit-dikit beradaptasi tetapi ada yang seneng saya makasih pak ketua pak rektor atas nasihatnya saya suka yang terus tenang berbeda dengan orang Jawa kan? dia pakai sindiran halus satu hari ada seorang naik ngupir mobil ngebut ustad ini di belakang orang Jawa ini ceritanya pas turun eh nanti ajarin saya gimana cara bawa mobil kayak yang tadi nah itu orang Jawa ngindir nanti ajarin saya ya bagus bawa mobilnya ya nah setiap orang ini berbeda diversity gak mungkin kita harus sama bapak ibu sekalian apalagi bapak ibu yang laki-laki dan perempuan gak mungkin sama anak kembar aja ada bedanya kok walaupun kembar identik sekalipun apalagi kita yang baru bertemu ketika dewasa sudah pasti beda makanya yang membuat kita berantem adalah kita berusaha menyamakan apa yang kita rasakan dengan pasangan kita padahal ada pasangan yang gak punya orang tua sejak lahir gak punya ayah yang dia mungkin hidupnya lebih susah dari kita berbeda itu semua membentuk karakter kita ya jadi selingkuh ini nanti kita bahas khusus sekarang sangat mudah selingkuh sangat mudah beberapa istri yang diselingkuhi saya tanya apa yang ibu lakukan saya ambil hp saya cari mantan saya di facebook mantan aku dimarahi suamiku langsung itu namanya cinta lama belum kelar CLBK awal lagi masalah ekonomi makasih kalau ditanya baik bang masalah rumah tangga ada berapa ada 1999 1999 yang pertama ekonomi yang kedua pak ekonomi yang ketiga ekonomi yang paling berat itu adalah saya sebagai ketua sekolah tinggi menekonomi adalah ketika dua orang sarjana ekonomi menikah lalu bercerai gara-gara masalah ekonomi dua orang sarjana komunikasi menikah lalu bercerai gara-gara masalah komunikasi dan dua orang sarjana psikologi menikah dan bercerai gara-gara masalah psikologi kenapa Karena kita selama ini sering sekali kaburomaktan indallahi antakulu malataf'alun. Kita sering mengucapkan, sering menghafalnya, tapi jarang sekali untuk mengamalkannya. Kita tahu cara marketing, bisnis, tapi kita gak punya bisnis yang gak akan pernah bisa kaya. Untuk itu, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu semua, kebanyakan orang-orang yang mungkin menghafal Quran, punya ilmu agama yang luas, pertanyaannya, Sudahkah kita terapkan ilmu agama ini dalam rumah tangga kita? Apa yang diajarkan Rasulullah sampai Rasulullah itu menjadi orang yang berpengaruh di dunia? Nomor satu, karena apa? Karena lemah lembutnya, karena kasih sayangnya, karena kesabarannya, karena apa lagi? Akhlaknya, sederhana. Saya udah banyak sekali mohon maaf saya mendapati klien-klien yang menghafal Quran, yang alumni Timur Tengah. Kadang-kadang mereka lupa juga mengamalkan ini. Karena mereka sibuk menghafal saja. Untuk itu, makanya pendidikan ke depan, pendidikan karakter adalah nomor satu. Masalah narkoba, masalah konflik keluarga, mertua dan menantu, ipar, ini sering banget. Dulu, para ahwat sebelum menikah, ta'arungnya 10 halaman, oh CV-nya panjang. Setelah menikah, mertua dimusuhin. Ipar dilarang datang, berantem. Ya, ini penting. Para suami, sebelum menikah, datang bawa martabak, jium tangan, B, testui saya pak, anak bapak akan saya bahagiakan. Eh, setelah menikah, anak orang dimarahi, di bentang-bentang. Mana janji para bapak-bapak kepada mertua dulu? Seandainya anda, anda punya perempuan, lalu anak anda perempuan datang menangis pulang ke rumah, ayah, aku dibentak, aku disakiti, aku tidak diberi nafkah. Bagaimana perasaan kita sebagai ayah? Begitu juga anda, para bapak-bapak. Ibu-ibu, mana yang dulu waktu ta'aruh sampai batuk, ehim, saking solehanya. Eh, setelah menikah, suami dimarah-marahin. Mertua dimarah-marahin. Mana wanita solehanya. Ini penting. Saya sampai sekarang, kenapa saya berani mengangkat tema ini, sama istri saya, karena kami merasa nyaman sekali. Saya menikah dengan istri saya, alumni pesantren, saya anak SMA. Istri saya lahir di Baghdad, sampai SD. Saya lahir di Medan. Karakter kami berbeda. Makanya ketika ngisi acara, istri saya pernah ngomong, di awal dua tahun pertama menikah istri saya sering nangis, tapi saya tidak tahu. Bukan saya sakit, saya tidak menyakitinya. Cuma dia terkaget-kaget dengan perbedaan itu. Contoh makan. Dia makan yang lambat, saya cepat. Lauknya disisakan, saya kira tidak suka, saya ambil. Tidak suka ya. Sering nangis di kamar mandi. Tapi alhamdulillah sekarang jadi konten, jadi konten. Makanya, jangan sedih dengan penderitaan. Karena saya sering diundang jadi motivator, karena penderitaan saya sudah banyak. Kan motivator menjual penderitaan. Makanya antum-antum yang hari ini hidup penderita, jangan sedih. Satu hari tulis buku, inilah penderitaanku. Pasti banyak yang ngundang. Orang Indonesia suka mendengar kisah-kisah penderitaan ini. Hidup penderita. Makanya kata Maria Teguh, habiskan penderitaanmu. Kemudian suami istri malas. Nah ini susah, ini tidak ada obatnya kalau malas ini. Bangun siang, mager, tidak mau sholat, kecanduan gadget. Banyak istri komplain, Pak Bapak Pak. Pak Ustadz, suami saya kalau pulang kantor megang HP. Gimana caranya? Simple. Ibu serang dia. Biar HPnya terkembar. Langsung dulu aja duduk di depannya. Habis. Ini kita kadang-kadang terlalu kaku. Rumah tangga kita terlalu kaku. Apa salahnya besok-besok ibu-ibu, suaminya pulang. Tiba-tiba ibu lari ke kamar. Keluar pakai baju SMA. Boleh enggak? Boleh. Asal jangan pakai baju TK aja. Wah ini suami saya dinas keluar kota. Pasti dia banyak ketemu pramugari. Ibu beli baju pramugari. Apa susahnya? Nah terkadang kita ini terlalu tabu, terlalu kaku. Banyak keluhan pada suami Ustadz. Istri saya tidur pagi ibu kena. Tidur pagi ibu kena. Sekali aja kayak in kafan. Ada lagi yang pulang. Begitu dengan suara motor suami. Langsung cabai, basem, bawang. Suaminya pun ilahi lho. Pura-pura tidur. Ngorok lagi ngeces, ngeces. Suami ibu ya udah tidur aja deh. Sabar. Padahal, salah satu tujuan pernikahan itu adalah bagaimana kita bisa menyalurkan biologis kita. Tetapi, banyak sekali yang tidak paham. Tabu, kaku. Apa lagi? Malu. Padahal ada suami istri. Kalau mau berhubungan mati gelap, lampu kulitannya gimana nih? Padahal di luar sana dia melihat aurat orang. Tapi melihat aurat-aurat istrinya gak boleh. Kan aneh. Jadi gimana? Oh, jalan kedua-dua. Ini kayaknya terlalu tabu ini. Bapak-bapaknya bahagia banget hari ini. Di belakang. Kecanduan gadget aksi pornografi ini mohon maaf ini. Saya, beberapa temuan saya, suami-suami yang ingin menikah lagi, beberapa kasus walaupun enggak semua ya, saya dapati mereka kecanduan pornografi. Salah satu penyebab. Orang yang kecanduan video porno, punya keinginan yang aneh-aneh. Termasuk fedofil, termasuk inses, termasuk juga, apa namanya, berselingkuh. Ya, beberapa kasus, ada seorang istri membawa suaminya ke saya. Pak, suami saya mau nikahi janda di rumah saya, Pak. Emang kenapa, Bu? Saya suruh istrinya keluar, saya ngomong, emang kenapa, Antum? Ya, Ustaz, saya dulu pernah kuliah di luar negeri, pisah sama istri saya tiga tahun. Lalu, semenjak itu saya suka nonton video porno. Dan otak saya enggak pernah hilang dari, yang namanya, fantasi-fantasi seksual dengan, orang yang enggak pakai jilbab, dengan pelacur. Itu terjadi. Dan sudah banyak juga penghapal Quran yang menjadi korban. Ya, saya kasih tahu ini para guru-guru. Ya, para guru tahbis juga. Kalau itu sudah terjadi, otak kita rusak. Makanya banyak kasus penyimpangan seksual. Ya, ada berapa kasus istri yang mau disodomi suaminya, karena inspirasi, karena tontonan yang merusak otak. Ini baru bahaya sekali. Bahkan termasuk kasus terbaru di Banten ini yang, berzina dengan menantunya. Itu juga karena faktor tontonan, pengaruhnya yang saya ketahui dari keinginan saya. Ya, jadi, ada juga penyimpangan seksual, banyak juga sekarang, suami-suami yang datang ke saya, karena mengaku, homoseksual, LGBT, biseksual. Dia punya istri, tapi dia juga punya, pasangan laki-laki, pacar laki-laki. Dan ini mengerikan. Maka yang belum nikah, lihat gelagatnya, jalannya, kalau jalannya udah begini-begini, susah. Tegas. Tetapi, penyimpangan seksual ini terjadi juga karena pornografi. Bisa jadi dia normal, sehat, tapi begitu otaknya rusak karena pornografi, ini juga bisa merusak. Dan termasuk KDRT, mohon maaf, kalau ada di antara kita masih memukul, memarahi, membentang, itu KDRT. Tetapi, ibu-ibu ini kadang-kadang, terlalu ingat, selalu ingat ketika disakiti. Loh, Ustaz, saya pernah dijanjikan honeymoon ke Bali, sampai sekarang gak terujuk, berapa tahun, 25 tahun yang lalu, Udahlah Bu. Banyak di antara kita selalu ingat, pernah disakiti, tapi lupa pernah menyakiti. Ustaz, suami saya mementang saya. Emang ibu pernah mementang gak? Pernah saya, emang saya di luar Ustaz? Sama aja. Jadi makanya KDRT ini jarang dibawa ke muka hukum, karena saling menyakiti. Untuk itu, gak boleh ada di antara kita KDRT, karena KDRT tidak ada dalam ajaran Islam. Islam itu sangat memuliakan perempuan. Apa yang didakon Rasulullah kepada istri Jaya? Ya Humairah. Ya istriku yang pipinya kemerah-merahan. Tapi Ustaz, kalau istri saya yang pipinya gak merah, hitam, yaa. Jangan dipanggil hak, yaa ajar aswat, jangan, gak boleh. Gak boleh. Ya dipanggil lah pipi, pakai panggilannya yang baik-baik. Karena apa? Karena kita sudah memutuskan untuk memilih dia, maka kita harus bertanggung jawab. Barang rusak jangan dibuang. Kalau semua orang beli barang rusak dibuang, maka hancurlah negeri ini. Barang rusak diperbaiki. Seperti tadi, kalau ada bapak-bapak istrinya yang bisa masak, jangan dimarahin. Ikurkan kursus memasak. Ada Ustaz, istri saya yang gak bisa ngurus rumah tangga, gak bisa ngurus anak, ikurkan kursus ngurus anak. Jangan dimarahin. Karena pakana kita sudah memilihnya. Padahal ibu kita dibilang, jangan itu, itu pemalas. Enggak, dialah cintaku, dia lirindu. Rasakanlah kata ibunya. Untuk itu, kita harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Bertanggung jawab. Dan berdamailah dengan segala kekurangan. Insya Allah konfliknya akan menghilang. Selagi kita gak bisa berdamai dengan segala kekurangan pasangan kita, pasti kita selalu berontak. Makanya bapak ibu sekalian, tidak ada perempuan orang tua yang menyerahkan anaknya untuk disakiti. Mereka ingin dibahagiakan. Maka hari ini antum yang sedang punya masalah ekonomi. Berazamlah. Bertekadlah. Bekerja keraslah. Suatu saat untuk membahagiakan. Karena memang masalah rumah tangganya gak lepas dari masalah ekonomi. Apalagi kita tinggal di era modern, semua materialisme. Mau keanjarannya pakai angkos kan. Gak mungkin tiba-tiba ting, tiba-tiba ting, tiba-tiba di pantai. Gak bisa. Perlu bensin. Untuk itu, berazamlah bisa membahagiakan. Next. Apa itu selingkuh? Selingkuh adalah perbuatan yang mengkhianati, mengalihkan perhatian kepada orang lain, baik secara kognitif, akpektif, dan psikomotorik. Baik itu hanya mikir-mikir doang, hanya membayangkan itu termasuk selingkuh. Walaupun itu gak banyak yang ingin tahu. Hanya kita yang Allah ingin tahu. Makanya paling berat di dunia ini ustazah, ustazah sekalian, di akhirat nanti kita gak ketemu para kiai, kita gak ketemu para ustazah, di mana mereka? Bisa jadi kita berada di paling bawah. Justru orang-orang yang gak punya ilmu, orang-orang yang tulus, yang ikhlas, yang ibadahnya rajin, yang mereka gak pernah dikenal di bumi, tapi mereka terkenal di langit, mereka yang paling tinggi nanti. Karena banyak di antara kita yang tadi, kaburamaktan indallahi antakulu malatakalu. Kita berpenampilan ustazah, berpenampilan orang soleh, tapi perilaku kita tidak bisa membahagiakan orang lain. Selalu menjadi menakutkan bagi orang lain. Pada seharusnya, kita yang rajin sholat, kita yang rajin ke majid, kita yang paling berbahagia, kita yang paling mudah, berdamai. Satu hari datang seorang suami, seorang istri membawa suaminya ke saya, mau cerai. Ustaz, saya mau cerai. Kenapa bu? suami saya jarang sholat, saya gak mau tidur sama orang gak sholat. Tapi kan bu, walaupun jarang sholat, suami ibu masih punya sisi-sisiku baik. Oh iya ustaz, dia itu sabar banget. Saya panggil suaminya, betul bapak jarang sholat, betul pak, saya masih belajar-belajar, masih bolem-bolem. Kalau boleh tahu, kalau biar istri bapaknya apa? Sholat aja kerjanya pak. Siya mulail sholat duhanang istri, ya Allah. Kelemahannya pak, marah-marah aja kerjanya. Ada orang jarang sholat bisa sabar, rajin sholat, marah-marah aja kerjanya. Kira-kira kenapa? Kenapa kira-kira? Kelelahan bisa jadi. Bisa jadi ibu ini kelelahan. Makanya saya kalau ketemu ibu-ibu, naik motor, sennya ke kanan, beloknya ke kiri, saya gak marah. Ya Allah ibu ini capek banget. Orang karena kelelahan. Apa lagi? Karena tekanan, dimarahin terus. Apa lagi? Dan ternyata yang ketiga adalah karena karakter didikan keluarga. Sekolah agak susah membentuk anak. Kenapa? Karena anak ini sudah dibentuk dari karakter keluarganya sejak kecil. Dia mengamati perilaku ayah ibunya. Makanya broken home itu bukan hanya yang bercerai. Ada juga orang rumahnya serumah, gak cerai, tapi berantem terus. Itu broken home. Dan itu merusak mental anak. Jadi karakter ternyata si suaminya ini terdilahir dari keluarga yang sabar. Yang menghormati orang lain. Jadi kalau ingin anak ibu sabar, tunjukkan bagaimana sabar itu. Jangan, umi sabar, ini dulu sabar umi ini ya. Sambil nyubir anaknya. Kamu harus sabar. Bapak sabar. Bapak sabar ini. Sabar. Jadi sabar itu dengan contoh. Next. Selingkuh karena ada masalah. Jadi filosofi selingkuh itu tak ada asap kalau tak ada api. Gak mungkin tiba-tiba orang selingkuh. Masih ada masalah yang tidak nyaman. Yang gak diselesaikan. Makanya kalau ada masalah, diselesaikan. Jangan dibiarkan. Next. Dan ada faktor pendorong dan penarik. Ada push factor. Apa itu ketidak nyaman? Diomelin terus, dimarahin terus. Ya makanya ada suami selingkuh ngaku ke saya. Kenapa? Karena saya itu dulu susah pak. Saya tinggal di rumah istri saya numpang di rumah mertua. Tapi selalu disindir. Selalu dihina. Dan saya sakit hati. Walaupun itu alasan dibuat-buat juga. Pada dasarnya memang dia aja yang nakal. Ada penorong. Orang ketiga. Tontonan. Tapi ada faktor mediatornya. Apa itu? Akhlak. Iman. Seburuk apapun perlakuan pasangan kita. Tapi kalau kita punya akhlak kita masih bisa menjaganya. Saya yang paling sedih adalah mendapati alumni-alumni boarding school, pesantren, bahkan para ustadz. Yang akhirnya berzina. Pertanyaannya kenapa bisa berzina? Ternyata berzina ini bukan hanya pengetahuan agama tapi soal keimanan. Beberapa orang korupsi yang saya tangani yang berzina, yang selingkuh, yang mabuk, nakubah rata-rata karena keyakinan pada Tuhan yang rendah. Rendah. Bahkan saya satu hari didatangi seorang aluni pesantren yang sudah bekerja sebagai seorang yang pun nafid gitu ya. Profesi yang sangat terhormat. Ternyata dia dilaporkan istrinya berzina. Dan dia istrinya minta cerai, dia minta onseling sama saya. Dan ternyata dia lakukan sudah sejak lama. Dan ternyata kenapa? Karena ayahnya juga begitu. Jadi bercerai. Jadi orang yang bercerai hari ini itu risetnya 70%. Kemungkinan anaknya pun akan bercerai. Makanya kita harus mencegah perceraian. Itu risetnya ada. Kenapa? Karena ternyata ketika ayah ibu bercerai anak sakit hati. tidak ada lagi rule model dalam rumah tangga. Makanya saya kalau ada klien mau bercerai saya tanya mohon maaf disini rumah tangganya orang tua gimana? Iya pak orang tua kami bercerai juga. Kenapa? Orang yang bercerai orang tua ini dia akan low trust. Dia akan selalu curiga. Dia gak percaya sama pasangan. Karena ada trauma. Ada bekas. Ada luka. Untuk itu dalam konflik-konflik rumah tangga ini penting. Next. Terus aja next. Penyebab selingkuh ada juga masalah dengan kesehatan mental dan lain-lain. Next selanjutnya. Nanti bisa share. Di-share aja bahannya nanti. Next. Tanda-tanda selingkuh penampilannya necis. Mudah marah. Sibuk dengan gadget. Pengeluaran meningkat. Next. Hubungan seksual menurun. Komunikasi buruk. Ya. Suka di luar. Cemas. Begitu HP ini. Habis di pura-pura strup. Ah pura-pura kejang. Takut HPnya. Takut HPnya diambil. Ya. Pura-pura mulus dia. Next. Next. Kapan rentan terjadinya selingkuh? Pertama saat istri memasuki fase menstruasi. Itu banyak kasus saya dapati mereka open BO itu rata-rata ketika istrinya haik. Ketika istrinya hamil. Ketika memasuki masa nifas. Dan ketika kesepian LDR. Ini paling banyak. Next. Bagaimana kita bagaimana cinta agar konflik rumah tangga kita itu bisa diredakan? Yang pertama adalah bagaimana keintiman. Makanya pasangan itu harus sering berknempel. Kayak perangku. Pangku-pangkuan. Tidur-tiduran. Belai-belayan. Apa lagi? Ini gandengan tangan begitu ada ustazah dilempar istrinya. Takut. Dianggap sok romantis. Padahal biarin aja. Masa orang yang gak nikah lebih romantis dari kita yang nikah? Yang kedua juga adalah gairah. Ini penting. Makanya dalam hubungan seksual ini harus terbuka. Karena seksual ini ada ilmunya. Gak mudah. Seksual ini tidak ada hubungan sama ukuran. Mohon maaf. Gak ada ukuran. Seksual ini soal mood. Soal kenyamanan. Karena hubungan seksual itu adalah kebutuhan dasar kita. Kemudian adalah bagaimana kita memiliki komitmen. Kalau kita sudah memilih pasangan, kita harus bertanggung jawab. Tiga hal ini yang menunjukkan disebut dengan apa yang disebut dengan cinta, kebutuhan cinta dalam rumah tangga. Next. Yang saya tangani banyak kasus adalah dengan rekan kerja. Semoga disini gak ada. Karena lebih banyak bertemu dengan istri orang pada rumah dengan istri sendiri. Yang kedua jatuh cinta dengan anak buah. Reuni atau CLBK. Kemarin di sumber ada beritanya. Angka percaraan tinggi di sumber gara-gara Reuni. Karena begini Reuni ini. Laki-laki itu ketika dia gak punya uang dulu kurus. Dia hitam. Kering. Tapi kalau dia punya duit, punya jabatan. Dia terlihat putih dengan sendirinya. Wajahnya bercahaya. Jadi hati-hati dengan jabatan ini. Makanya saya juga sering diingatkan. Wah Pak Igu hati-hati nih. Saya jadi dekan di usia 36 tahun. Jadi rektor di usia 40 tahun. Dan tentu saja. Kata orang wajah saya berputih dengan sendirinya. Walaupun hitam juga aslinya. Kemudian terpikat dengan tetangga. Hati-hati. Next. Ada juga dengan korupsi, gratifikasi. Ada juga orang. Zina gara-gara dia punya kasus. Di kantornya. Lalu si auditornya dideketin. Dipacarin. Supaya kasusnya gak diungkap. Lingkungan pergaulan. Ada juga yang diajak-ajak atasannya pergi. Kecanduan video porno. Dan PRT dan Ipar hati-hati. PRT dan Ipar ini paling banyak memunculkan kasus perzinahan. Bahkan mertua. Sekarang ngeri ya. Aneh ya. Next. Dan internet. Ini menjadi salah satu sumber konflik-konflik dalam rumah tangga. Untuk itu tadi kalau Bapak Ibu marah. Karena pasangannya main gadget terus. Maka Bapak Ibu harus bisa lebih menarik dari gadget itu. Bila perlu mabar sekalian sama suaminya. Jadi mabar ini bisa membangun emosi ya. Next. Terus next. Selingkuh zaman now. Jadi orang selingkuh sekarang prostitusi itu online. Gak lagi datang ke pelacuran. Tapi mereka sudah ada di mechat. Sudah ada di facebook. Sudah ada di twitter. Dan itu merusak otak. Next. Next selanjutnya. Sosial media dan reuni. Hati-hati banyak sekali orang flexing. Bapak-bapak. Ibu-ibu sering sekali berantem. Gara-gara ngeliat postingan temennya. Padahal temennya bohong. Jalan-jalan keluar negeri. Padahal dia pinjaman online. Abih lihat tuh. Temen saya udah umroh sekeluarga. Padahal pinjol. Dia gak mau kalah. Ayo bih kita berangkat. Kartu kredit. Sama juga. Itu namanya korban penipuan. Akhirnya menjadi penipu. Hidup yang nyata-nyata aja. Kalau hari ini kita belum sukses. Jujur aja. Gak usah gengsi. Karena begitu antem semua flexing. Pamer. Nanti proposal banyak datang ke rumah. Banyak yang bro. Minjem bro. Dikira udah kita bohong doang. Makanya orang zaman dulu. Kalau kaya itu pura-pura susah dia. Sebutannya kucing tua. Harimau itu. Yang tua. Itu makannya banyak. Tapi mulutnya bersih. Seperti gak makan apa-apa. Harimau muda. Makan sedikit berselema. Penuh darah. Itu bedanya. Jadi orang zaman dulu kaya itu dia santai aja. Pakai sendal jepit. Tanah pendek. Baju kaos. Seperti Yusuf Hamka. Itu orang kaya beneran. Tapi orang yang necis itu bukan kayanya. Itu dia berusaha terlihat kaya. Boong-boongan kaya. Next. LDR ini penting. Disini siapa yang LDR? Tuju tangan. Ada yang LDR? Hati-hati. Karena LDR ini ada batasannya. Dan juga mau sampai kapan. Dan paling menerikan adalah pengaruh internet. Khususnya pornografi. Banyak klien saya yang LDR ini akhirnya mengalami adiksi. Bahkan selingkuh berzina. Karena LDR. Dan LDR ini gak boleh selamanya. Harus ada batas waktu. Next. Apa dampaknya? Tentu saja tadi ada risetnya ya. Tentang HIV AIDS. Perzinaan. Makanya dalam Islam saya menemukan keindahan Islam. Di balik dibolehkan cerai dalam Islam. Karena ada satu agama lain yang gak boleh cerai sampai mati. Susah-susah cerai. Karena ada yang sakit jiwa. Ada yang mukulin istrinya. Ada yang zina. Karena zina ini efeknya kepada kematian. Kalau pasangan kita zina. Dia bisa menyebarkan penyakit menular seksual. Infeksi menular seksual. Ataupun HIV AIDS. Ada seorang ustazah rajin trauma. Di Jawa gitu ya. Keliling-keliling. Berkenal. Satu hari dia sariawan gak sembuh-sembuh. Badannya kurus. Dia cek ke dokter. Ternyata dia kena HIV AIDS. Bagaimana mungkin? Saya gak pernah berhubungan selain suami saya. Dipanggil suaminya. Ternyata suaminya sering jajan. Jadi jangan menganggap remeh soal zina. Karena dia bisa menyebabkan penyakit menular seksual. Infeksi menular seksual. Next. Hasil penelitian dampak selingkuh. Ini dari Ananogos. PSD. Perselingkuhan orang tua mengakibatkan 75% anak menjadi merasa dihianati. Termasuk yang kawin lagi. Walaupun itu bukan zina. Tapi mereka menganggap itu selingkuh. Lalu sebanyak 80% mengatakan perselingkuhan orang tuanya membuat mereka takut untuk membina hubungan. Dan 70% jadi sulit mempercayai orang lain. Penelitian menemukan pola berulang terjadi pada hubungan si anak saat dewasa. 55% anak yang orang tuanya selingkuh juga akan melakukan hal sama di kemudian hari. Itu resep. Next. Bila pasangan ketahuan selingkuh apa yang kita lakukan next. Ada banyak cara. Ya pasti shock, marah. Berusaha untuk membalas dendam. Macam-macam. Ada yang nelfon saya. Pak Iqbal. Suami saya selingkuh. Ya kenapa bu? Saya carikan dong selingkuhan. Saya pengen membalasnya. Kalau saya nakal kan bahaya. Sama saya aja bu. Bahaya. Untung saya sama istri saya punya self-control. Kami punya SOP. Tapi gak boleh ada yang rahasia. Jadi kalau ada yang macem-macem. Assalamualaikum Ustaz. Jam 10 malam. Udah makan belum? Ini apa sih? Tanya makan jam 10 malam. Lalu istrinya saya mengambil HP. Ada apa bu? Saya istrinya udah selesai. Karena sebagai seorang figur. Public figur. Motivator. Marah sumber. Godaan. Ada suatu hari. Ahwat senior di tempat saya nelfon. Pak Iqbal. Mau kawin lagi ya? Astagfirullah. Dari mana ibu tahu? Gak ada bu. Ini ada Ahwat. Katanya mau dilamar Pak Iqbal. Sudah beli tiket mau ke Kapokodia. Turki. Istri saya ketawa. Siapa itu? Gini aja deh bu. Coba cek lagi bu. Setahu saya gak pernah bu. Gak pernah saya melamar Ahwat. Katanya Pak Iqbal udah melamarnya. Mau dibawa honeymoon ke Turki. Kata istri saya. Astagfirullah. Saya juga gak pernah dibawa bu. Eh besok nelfon lagi. Pak Iqbal ini ada penut. Dua orang yang berbeda. Udah rame nih Pak. Katanya Pak Iqbal mau melamar Ahwat. Coba cek lagi deh. Eh bener besoknya. Mohon maaf. Ustaz. 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 Mohon maaf. Ternyata Ahwat ini mengalami delusi. Halusinasi. Setiap ikut seminar si Ustaznya dianggap akan melamarnya. Ini bahaya. Ini cobaan-cobaan sebagai narasumber. Apalagi melepas marah rasa marah mencari pihak ketiga dan menerimanya. Next. Dilema. Mencerai atau memaafkan. Saya bukan ngasih nakut-nakut tapi ini harus diantisipasi bagaimana ke depan. Keutuhan keluarganya harus kita jaga. Keharmonisannya penting. Next. Terus tadi udah. Next. Selanjutnya. Nah. Semua berawal dari komunikasi. Seburuk apapun masalah bicarakanlah. Jangan diam. Kadang ibu ibu nangis. Umi kenapa? Masa abis gak tahu? Emang suamimu dukun? Peramal? Ya cerita. Kenapa? Kakiku kejepit. Uang belanja kurang. Ceritakan. Orang-orang nangis. Mata bengkak. Umi kenapa? Masa abis gak tahu? Ya cerita. Ada masalah apa? Ibu ibu ketawa kayak begitu semua ibu ibu. Next. Sayangnya cara berkomunikasi dengan cara yang sehat kurang. Makanya komunikasi itu supportive. Bapak ibu sekalian. Tidak ada masalah orang yang punya masalah. Semua punya masalah. Gak ada orang yang gak punya dosa. Maka jangan terlalu fokus sama dosa orang. Saya terapi saya kepada orang-orang yang pendendam. Saya disakiti suami saya Pak. Saya dibentak-bentak. Saya tanya. Coba ingat dosa ibu. Lebih parah gak? Oh iya Pak. Saya lebih parah dari suami saya. Cuma suami saya gak tahu. Selalu ingat ketika disakiti. Tapi lupa pernah menyakiti. Next. Faktanya ini penting ternyata. Bicara itu bukan soal kata-kata. Suami paling gak suka. Ya apa namanya. Sesuai menunjukkan bahwa pria dan wanita memiliki pola komunikasi yang berbeda. 70% dari ahli yang disurpe mengatakan bahwa pria. Mengutip omelan dan mengeluh sebagai masalah. Pria gak suka. Ibi-ibu ngomel. Ngeluh. Gak suka. Ibi. Anak-anak. Aku capek. Kata suami. Aku juga. Gak suka. Bagi laki-laki. Komunikasi itu untuk menyelesaikan masalah. Bukan untuk ngeluh. Betul gak Pak? Sebagai masalah komunikasi utama dalam permasalahan. Keluhan utama wanita adalah 83% merasa bahwa pasangan mereka tidak memahami pendapat atau perasaan mereka. Enggak empati. Betul gak Bu? Bapak-bapak ini empatinya lemah. Sudah lah capek dari bangun pagi masak, mengurus anak. Tapi tidak pernah ada apresiasi. Makanya rata-rata perceraian itu gara-gara harga diri. Karena ada yang tidak dihargai. Dan orang yang paling lama bertahan pernikahannya orang yang membuang jauh-jauh harga dirinya. Karena dia merasa bahwa harga diri ini merusak rumah tangga. Next. Terus next aja. Lima bahasa cinta before. Yang pertama, Bapak-Ibu sekalian tips mengelola konflik rumah tangga adalah pertama. Kata-kata yang saling menguatkan. Apa salah sih menguji, mengapresiasi sayang, mantap. Joss. Dikasih teh pahit. Wah dicium, makasih ya tehnya pahit. Karena kamu sudah manis. Karena enak. Ini yang dikasih teh pahit. Sudah lah kamu pahit, dikasih teh pahit lagi. Mi, Abi mau minum teh sambil lihat kamu ya. Kenapa, Bi? Karena tehnya pahit. Uminya manis. Enak. Gak ada canda-canda tawa. Harusnya canda tawa di rumah itu, Pak. Saya walaupun BISD, Pak. Oh, di rumah saya main kuda-kudaan, Pak. Sama anak, sama istri. Ini enggak. Belum apa-apa harga diri. Saya kan alumni Timur Tengah. Oh, LC. Gak boleh ada yang salah. Gak bisa begitu juga. Karena semua sama punya dosa. Cuman Allah masih menutupinya. Ada yang ketahuan, ada yang enggak. Apa lagi? Hadiah pemberian. Makanya Bapak hari ini, kasihlah hadiah istri ini. Apa salah? Martabak berapa sih harganya, Bu? Bakwan bala-bala berapa sih? Itu kalau gak mau punya uang banyak. Hadiah. Karena dia sudah berkorban, Pak. Masa mudanya dikorbankannya. Rumah orang tuanya besar. Ditinggalkannya. Dia ikut kemari. Rumah dinas. Orang tuanya menyayanginya, tapi dikorbankannya. Dia punya gelar. Harusnya dapat uang, dapat gaji. Tapi ditinggalkannya. Tapi kenapa setelah dia tinggalkan, dia tidak dibahagiakan. Ibu-ibu ini ibarat lomba panjat pinang. Di bawah dia, diinjok suaminya lehernya untuk dapat hadiah. Ditahannya sambil kementaran dia. Begitu hadiah didapat, bukan dikasih ke bawah, dikasih ke samping. Itu yang membuat dia sakit hati, kalau suaminya kawin lagi. Betul gak, Bu? Kadang-kadang orang-orang kan, sunnah, sunnah. Sunnahnya gimana Rasulullah itu? Rasulullah menikah usia 25 tahun, dengan Saidina Syedir Khadijah. Benar? Usia 40 tahun. Sudah menikah dua kali. Sudah janda. Tapi Rasulullah SAW tidak menikah lagi, sampai Saidina Syedir Khadijah meninggal dunia di usia 65 tahun di pangkuannya. Sepangkat? Tunggulah meninggal soal istrinya baru. Ini kadang-kadang ngambil sunnahnya setengah-setengah. Rasulullah nikah lagi sunnah-sunnah. Beda antara sunnah sama nafsu. Sunnah yang benar itu setia. Setia loh. Rasulullah menikah istrinya lebih tua dari dia. Tapi beliau setia sampai istrinya meninggal di pangkuannya. Ada pun setelah itu banyak kejadian peperangan dan lain-lain. Ya itu lain lagi ceritanya. Ini jangan setengah-setengah ceritanya ini. Apalagi melayani, saling melayani. Jangan ingin dilayani. Bapak-bapak yang sudah sering dilayani, sudah diperlakukan seperti raja, maka perlakukan istri kita seperti ratu. Ibu-ibu yang sudah diperlakukan seperti ratu, maka perlakukanlah istri kita seperti raja. Banyak juga bapak-bapak yang komplain. Pak, saya sudah memperlakukan istri kita seperti ratu, Pak. Mandi-mandiin, disuapin, sepatunya saya pakaikan, tapi dia tidak memperlakukan saya seperti raja. Apalagi waktu yang berkualitas, harus ada quality time jalan berdua, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Dan yang ketiga sentuhan fisik ini penting. Pegangan, pelukan, ciuman. Ya makanya sebelum berangkat kerja dipeluk, 20 detik. Tapi kan Ustadz nanti bisa berbahaya, enggak apa-apa. Karena itu bagian dari membuatkan semangat. Untuk kamu yang diselingkui, stok kepo disini, terus-terus aja next. Terus. Terus. Next. Duduk bersama ini penting, jangan hindakan diri, fokus dengan rumah tangga sendiri. Saya akan ada bagian apa yang saya sampaikan. Next selanjutnya. Terakhir. Tiga hal. Sebelumnya, sebelumnya. Tiga hal yang ingin kita diharapkan setiap pasangan. Yang pertama, aman. Tidak boleh ada yang jadi polisi di rumah tangga itu. Awas, jangan. Dia sudah ibunya ibu dua, ibu mertua, ibu kandung. Jangan istri jadi ibu ketiga. Buat pasangan kita nyaman. Yang kedua, lock, dicintai. Ingin dicintai. Maka dihargai, diapresiasi, dipeluk, dicium, diapresiasi. Itu sangat diinginkan. Dan yang ketiga adalah didengarkan. Itu, para suami sering-seringlah mendengarkan keluhan istrinya. Karena mereka capek dan lelah. Next. Perbaiki komunikasi, perbaiki perhatikan kebutuhan, bangun kenyaman dan bangun kepercayaan. Next. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. nanti bisa, yang mau dapat konten-konten psikologi, bisa follow Instagram saya. At Muhammad Iqbal PSY. At Muhammad, bukan PhD ya. PSY. Deganti PSY. At Muhammad Iqbal PSY. Atau, TikToknya, Iqbal underscore psikolog. IG-nya, Ed Muhammad Iqbal PSY. PSY. Demikian, Tanjung katung airnya keruh. Tempat anak raja mencuci kaki. Suami istri jangan sering bergaduh. Nanti salah satunya tidur di kursi. Makan kentang di tepi sawah, makannya jangan sampai jatuh. Wabilahi tepi walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materi hari ini ya, terkait dengan manajemen konflik tadi, sudah disampaikan oleh materi kita, Ustaz Muhammad Iqbal PSY. Kami berikan kesempatan 10 menit dulu, untuk Ustaz rehat ya, sambil menikmati hidangan, silahkan Ustaz snack dan minuman ya. Dan Ustaz Ustaz yang sudah megang sticky notes,